Halo kaca people, hari ini saya mau cek kerjaan kopi shop Ayo kita menuju ke belakang disitu Ini dialog rumahnya Beberapa hari ini hujan ya Jadi kita libur sekitar 3-4 hari kemarin Jadi sedikit kehambat kerjaannya Karena gak hujan Jadi kalau kita kerjain sampai jam 1 kemana Tetap 3 orang Nah ini suasana depannya Itu adalah depan Nah ini jalan utama Jalan utamanya sih Oke Kita masuk ke Bidai Nah Ini pintu utama Tuker tadi di jalan Rencaranya sih nanti dibongkar Semua dibongkar Baru Dibikin pintu di tengah sini Nah aslinya kan pintu di sini Bikin sini Tadi malem kita finishing-finishing yang kecil-kecil Dan kita halusin Gak pindahkan Ini Bikin pintu di tengah sini Bikin pintu di tengah sini Ini Ini nanti Fungsinya Biar luas aja sebenarnya Biar ada yang beda Ini Jadi kita pasang Batu Batu hitam ya Batu Pergil Tidak 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 Bisa di habis itu Bisa di habis itu Semua kursi Lenggara Dan ini Efisien Dirit sekali karena apa yang kita bongkar di dalam sana di ruang indoor bongkarannya banyak daripada buang headway kita pakai ini kursinya ya kita bentuk L jadi ini hemat dan hemat biaya dan irit sekali nah disini kita bataku kita bataku semua dan di dalam ini di dalam ini kan bolong Hai Nah kita manfaatin bongkaran-bongkaran yang ada di dalam sana tadi di dalam ruangan ini bongkarannya bongkaran ini sisanya ya nah ini bongkarannya di dalamnya kita isi bongkaran itu sampai padat kita kasih air kita kasih sedikit pasir jadi deh nah kayak gini setelah beberapa hari hujan kita nggak bisa bekerja karena memang area luar-area outdoor yang perlu kebaikan tadi malam sempat ngerjain ini kita bikin beda ini awalnya sih eh paving semua sini tapi kayak nggak ada kayak monotone gitu jadi saya bikin ini paving nih paving saya balik pavingkan posisinya tidur gini aku balik dan dilabisi semen diisi sama batu hitam kerikil nih saya belinya seperempat untuk keluasan segini ini berapa meter ya saat 12344 setengah sampai 5-5 meter ini isinya eh saya belinya seperempat pikap seperempat pikap itu 140.000 nah ini cuman 140.000 nah rencananya nanti kalau memang ini enggak sempit kalau memang ini enggak sempit masih ada space untuk jalan 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 disini ya Nah ini nanti saya fungsikan buat meja 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 sekitar lima orang menghadap tembok dia untuk orang-orang yang lagi eh datang sendiri eh menyelesaikan kerjaan tugas dia bisa lebih lifeguard lebih enak lah enggak enggak diganggu enggak terganggu orang-orang lain disekitarnya nah disini mungkin nanti saya kasih tanaman kursi ini 2 dari kursi cornya ada 1234 itu l nanti di sini dibatasin di tembok saya bikin taman eh pakai rumput biar ada biar seger aja biar adem nanti disini bisa nih nongkrong tapi di cor coranya nanti agak tinggi sedikit baru tanah tembok jadi sisa batu-batu biar agak rapi biar lebih bagus saya kasih ini awalnya di tanah sisa dari ini saya masukin ke sini jadi lebih bersih lebih bagus lebih tertata ini saya isi juga dengan batu kerikil hitam saya isi juga itu depan rumah depan rumah dan ini adalah samping rumah jadi yang saya gunakan adalah samping Oke kaca people itu tadi sekilas dari progres renovasi coffee shop saya yang sudah dikerjakan sekitar 3-4 minggu ya memang terkendala ada beberapa kendala cuaca ya jadi kita nggak bisa karena hujan kita nggak bisa kerja karena memang yang yang di area outdoor yang butuh pengerjaan sementara yang di indoor hanya dimisi kecil-kecil aja jadi ya semoga bisa cepat selesai dan bisa cepat buka terima kasih sudah menonton video dari kaca people jangan lupa simak terus video terbaru video lanjutan dari renovasi coffee shop saya dan jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe subscribe ya biar saya lebih semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat untuk kalian semua subscribe 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 dadah kadever kick abone ol Terima kasih.